Welcome back to my channel PandaBewok Nah di video kali ini gue akan ngasih tau kalian Cara untuk membaca Tes report dari sebuah aki ya Disini menggunakan DHC Jadi sebelumnya gue jelasin dulu bahwa Gue itu abis beli aki di shop and drive Dan bagusnya kalau di shop and drive itu Kita punya garansi minimal 1,5 tahun ya Jadi setiap 3 bulan nih Gue dateng ke shop and drive Untuk melakukan pengetesan aki Dan ini adalah hasil terakhir Dari tes aki yang dilakukan Yang paling atas ini ada Stutter test Dimana Stutter test ini mengecek Tegangan saat cranking Jadi saat kita melakukan starter Tegangannya akan dicek Tidak boleh kurang dari 9 ya Disini Karena Tegangan crankingnya di 10,88 volt Artinya aki gue masih normal Kemudian yang bawah Ini ada charging test Charging test ini sebenarnya untuk mengetahui Kemampuan dari dinamo ampere Ataupun alternator ya Jadi di atas ada load off Artinya Tanpa beban Ketika Kendaraan kita nyalakan Tanpa beban Itu berapa Kemudian load on ini Ketika kendaraan kita Dalam kondisi bebannya aktif Disini sama-sama 13,5 ya Jadi seharusnya load off ini Dihitung saat Kita Tidak menyalakan Kelistrikan yang lain Seperti lampu Klakson Wipper AC Tip dan lain-lain lah Itu dihitung load off nya Tanpa bebannya berapa sih Kemudian load on nya ini Dihitung saat Kendaraan kita Ketika klistrikannya aktif semua Misalkan AC nya nyala Lampu nya nyala Tip nya nyala Dan semuanya nyala Itu dihitung Nah ini standarnya sendiri Di angka 13 sampai 14 Volt ya Jadi tidak boleh Kurang dari 13 Dan tidak boleh Lebih dari 14 Kalau misalkan Lebih dari 14 Artinya Pengisiannya terlalu Over Over charge Ini tidak baik juga Untuk Kelistrikan mobil kalian Kemudian Kalau misalkan Di bawah 13 Juga itu Udah jelek ya Berarti pengisiannya Artinya Akan ada kemungkinan Baterai kalian itu Tekor Karena pengisiannya Kurang Nah jadi Seperti itu Cara untuk membaca Tes ripot Aki melalui Mesin yang disebut Dengan DHC Kalau gak punya Alert DHC Gimana bang Kalian juga bisa Melakukan tes ini Sendiri di rumah Cuman harus Menggunakan Sebuah Multimeter ya Jadi yang pertama Ini starter test Banyak mungkin Teman-teman yang Tidak mau nyala Saat starter Padahal Tegangan akinya itu 12 ke atas Jadi yang dihitung Itu sebenarnya Bukan tegangan aki Saat Mesin mati Tapi saat kita Melakukan starter Kita cek Tegangannya berapa Tidak boleh Kurang dari 9 Seperti itu Kemudian Charging test Ini kita juga Bisa lakukan Menggunakan Multimeter Sama Cuman kondisinya Ini dalam Kondisi Mesin hidup Jadi bedanya Kalau starter test ini Saat kondisi mati Mau dihidupkan Dicek tegangannya Kalau charging test ini Dicek saat Kondisi Mesin menyala Yang ini Tidak boleh Kurang dari 9 Dan yang charging test ini Di antara 13 Sampai dengan 14 Volt Seperti itu Kalau multimeter juga Tidak punya Gimana bang Kalau misalkan Kalian pun Tidak mempunyai Multimeter Kemudian Kalian ada Kendala Kendaraan Kalian mogok Kalian Tidak tahu nih Masalahnya dari Aki Atau dari Dinamo Amper Atau alternator Kalian juga bisa Melihat ciri-cirinya Gue udah pernah bikin Videonya mengenai Pembahasan Aki Dan juga alternator Jadi kalian bisa Tonton aja videonya Oke Itu aja teman-teman Cara untuk membaca Hasil report Aki Mudah-mudahan bisa Bermanfaat buat kalian semua Terima kasih Sampai jumpa